Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Rayakan Hut RI ke-77, OPD di Sumenep Madura bersaing dalam ajang kreativitas lomba menyanyi. Uniknya peserta membawakan sebuah lagu wajib karya Bupati Sumenep dengan disiarkan langsung di Radio Republik Indonesia Sumenep. Meriakan Hut RI ke-77, Pemkap Sumenep Madura rayakan dengan gelar lomba menyanyi antar OPD, Kejamatan, dan Instansi Vertikal. Menariknya, event yang dilaksanakan di alaman kantor LPP RRI Sumenep ini, peserta membawakan lagu wajib karya Bupati Sumenep yang berjudul Mencintai Tanpa Dicintai. Tidak hanya itu, kalangan siswa juga terlibat dalam rangkaian acara tersebut. Dengan kemasan event festival band antar pelajar Nusantara, ini dilakukan sebagai wadah mengasah kreativitas bakat siswa. Pelaksanaan event digelar selama 4 hari dengan diikuti 47 orang peserta nyanyi, sedangkan festival band antar pelajar sebanyak 15 peserta. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan ini digelar untuk membangkitkan kembali kesenian setelah beberapa tahun terakhir sempat vakum akibat pandemi COVID-19. Meski bersifat hiburan, namun pihaknya juga ingin mengetahui mental dan minat seni dari para peserta. Sebab masyarakat Kabupaten Sumenep dikenal dengan kreativitas dan jiwa seni yang tinggi. Yang kedua, saya juga ingin melihat mental sebenarnya. Apakah masih ada yang suka seni Di lingkungan ASN sebenarnya Ternyata banyak Karena pesertanya juga dibatasi Termasuk Juga ingin tahu Yang berani nyanyi siapa Informasinya cuma satu orang Yang berani Ini persoalan mental Tadi saya sampaikan terakhir Juara yang menurut Juri dari enam orang nanti itu Yang terbaik Itu dapat sepeda motor distrik Kegiatan tersebut disiarkan langsung Oleh LPP Radio Republik Indonesia Sumanab Dalam pembukaan lomba nyanyi Dan festival band antar pelajar Juga dihadiri wakil bupati Sekda dan kepala Diskom Info setempat Serta perwakilan Forkopimda Wildal Lipoprasasti JTV